Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, mengapresiasi dengan hadirnya pengurus komunitas Pecinta Tekuluk Jambi atau KPTC sebagai wadah organisasi yang ikut berperan memperkenalkan Tekuluk sebagai budaya Jambi ke masyarakat luas. Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, menghadiri pengukuhan pengurus komunitas Pecinta Tekuluk Jambi atau KPTC periode 2022-2027, Sabtu 30 Juli 2022, di Auditorium Kediaman Dinas Gubernur Jambi. Prosesi pengukuhan berjalan dengan sukses. Ketua Umum, Sekretaris, Pendahara bersama anggota resmi dikukuhkan berdasarkan SK Gubernur Jambi. Pengukuhan dilakukan oleh staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. Usai pengukuhan, Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, mengucapkan selamat atas telah dikukuhkannya pengurus KPTC untuk masa bakti 5 tahun mendatang. Diharapkan dengan hadirnya komunitas pecinta Tekuluk ini dapat melestarikan kembali budaya bertekuluk sebagai ciri khas perempuan Jambi. Hesnidar juga mengharapkan ke depannya terbentuk kepengurusan di seluruh kabupaten kota sebagai wadah yang akan lebih memperkenalkan lagi ke masyarakat luas bahwa Tekuluk budaya Jambi agar dikenal dan dilestarikan hingga ke generasi penerus nantinya. Ternyata memang Tekuluk itu luar biasa, memang budaya Jambi yang harus kita restarikan agar seluruh generasi penerus kita juga kenal dengan budaya Tekuluk ini. Dan tentu saja kami sebagai Ketua Negara Nasda Provinsi Jambi, senang sekali dengan munculnya komunitas pecinta Tekuluk ini. Namun bukan berarti yang mencintai Tekuluk hanya mereka yang bergabung dalam kewabungan urusan ini. Tapi ini adalah wadah organisasi yang akan lebih memperkenalkan lagi ke masyarakat luas karena generasi penerus kita di sekolah-sekolah. Misalnya, karena kayak kemarin saya sudah mendengar bahwa adik dan teman-teman juga sudah masuk ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan Tekuluk-Tekuluk Jambi ini di berbagai tingkatan.